induk tersebut sudah mati karena terserang hama ulat nantinya akan baik teman-teman semuanya langsung saja kali ini kita akan memanfaatkan pohon salak dimana pohon salak tersebut rusak karena hama pohon salak yaitu karena ulat seperti yang sudah pernah saya bagikan kepada teman-teman semuanya bahwa ulat pohon salak sangat merugikan petani atau petani salak dimana ulat tersebut akan menyerang dan akhirnya pohon salak nanti akan mati namun untuk pembahasan kali ini kita akan memanfaatkan pohon salak yang nantinya akan mati menjadi bahan dasar budidaya pohon salak agar lebih cepat banyak Oke langsung saja kita simak video selengkapnya nah ini dia teman-teman pohon salak yang sudah dimakan atau diserang oleh hama pohon salak yaitu ulat kita akan memanfaatkan pohon ini untuk dijadikan bibit salak pondoh dengan berjumlah banyak yaitu dengan cara menyangkok tunas anakannya pertama kita harus membiarkan pohon salak yang sudah terserang dari hama ulat tersebut dan nantinya jangan langsung kita tebang atau kita buang atau kita musnahkan namun dibiarkan terlebih dahulu sampai keluar seperti ini tunas anakan yang akan kita cangkok nanti jika kita biarkan maka akan tumbuh lebih banyak daripada pohon yang sehat atau pohon yang induknya bagus seperti ini ini ada satu dua tiga empat sampai lima bahkan bisa jadi sampai lebih dari itu maka dari itu jika sudah bertumbuh seperti ini kita bisa menebangnya dan menunggu sampai besar pohon salaknya atau tunas anakan ini baru kita jangkok namun biar lebih cepat tumbuh besar tunas anakan ini maka kita tebang dulu pohonnya atau induknya agar tidak terlalu rimbun dan tunas anakan mudah untuk tumbuh lebih cepat oke kita tebang atau kita singkirkan induknya dari pohon salak ini oke jika sudah seperti ini kita tinggal membiarkan saja sehingga tunas anakan yang masih kecil-kecil ini sampai lebih tinggi dan lebih besar dan lebih besar lagi untuk kita cangkok agar lebih cepat tumbuh akarnya jika masih kecil seperti ini kita tingkat sangkok maka akar akan terhambat atau kurang cepat pertumbuhannya dan tingkat kematiannya akan sangat tinggi nah ini yang sayang sekali salah satu dari lima tunas anakan pada pohon tersebut terkena pisau satu jadi tidak bisa di sangkok lagi namun tidak apa-apa masih oke ada empat tunas anakan untuk nantinya kita cangkok atau kita kembangkan sebagai bibit salak pondoh nah ini dia contohnya teman-teman semuanya ketika sudah dicangkok dari pohon dimana pohon tersebut atau induk tersebut sudah mati karena terserang hama ulat nantinya akan tumbuh tunas-tunes selanakan di bagian bawah lalu jangan langsung kita buang namun kita kembangkan sebagaimana nanti menjadi bibit salak pondoh yang rasa sifatnya itu sama seperti induk sebelumnya meskipun induknya sudah mati atau sudah tiada namun pohon atau bibit salak yang dihasilkan akan tetap sama seperti induk pada umumnya nah itu dia tadi teman-teman semuanya cara kami untuk memanfaatkan pohon salak yang terserang hama hewan atau hama ulat dimana hama ulat tersebut akan menyerang dan memakan bagian dalam dari pohon salak tersebut dan nanti akhirnya akan mati namun kita akan memanfaatkan daripada itu kita tidak langsung membuang dan mematikannya tanpa ada penanganan lagi yaitu kita memanfaatkan tunas anakannya dibiarkan lebih banyak dan akan menghasilkan tunas anakan yang bagus-bagus dan nanti jika sudah besar seperti yang saya lakukan tadi langsung kita kembangkan dengan cara kita menyangkok dan lalu mengembangkan seperti yang pernah saya bagikan sebelumnya oke mungkin itu aja dulu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati